Pertanyaan yang pertama adalah tentang siapakah umat terdahulu yang diwajibkan puasa Sebagai mana tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Ini berkaitan dengan ayat tentang bulan Ramadan Dimana ada sebuah ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba anad ladhina min qablikum la'adlakum tattakun Hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa Sebagai mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Diwajibkan pada kalimat diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu Itu ternyata kalau kita membuka sejumlah kitab-kitab tafsir Kita bisa menemukan beberapa cerita, beberapa kisah tentang umat-umat terdahulu sebelum maut Islam Yang bagi mereka, bagi sebagian mereka ada juga yang nabi dengan umatnya, ada juga yang khusus kepada nabinya Itu diwajibkan bagi mereka berpuasa Ataupun ibadah-ibadah yang lain juga Dan ternyata kalau kita telusuri sejumlah riwayat dari Rasulullah SAW Banyak menceritakan tentang sejumlah riwayat dari ibadah-ibadah yang sudah ada syariatnya Jauh sebelum Islam itu ada Maksudnya sebelum Muhammad diutus sebagai Rasulullah SAW Di antaranya yang pertama adalah Kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Kathir Ataupun dalam kitab-kitab tafsir yang lain seperti jala lain Di sana menceritakan bahwasannya nabi Adam itu berpuasa tiga hari di setiap bulannya Barangkali ini yang menjadi motivasi, menjadi latar belakang daripada disunahkannya puasa ayamul biyut Yaitu 13, 14, dan 15 pada setiap bulan Ternyata nabi Adam sendiri membiasakan dirinya itu berpuasa tiga hari di setiap bulannya Kemudian pada sejumlah, ada sebuah riwayat dari Ibnu Majah Dimana menceritakan bahwasannya nabi Nuh itu berpuasa sepanjang tahun Kapan dimulainya? Dimulainya sejak nabi Nuh naik ke bahtera ketika banjir besar itu terjadi Nah, beliau bersama umat yang berada di dalam bahtera tersebut Melakukan sejumlah puasa, rutinitas puasa Bahkan nabi Nuh sendiri berpuasa sepanjang tahun Diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah Nuh berpuasa, kata Rasulullah SAW Dari Abi Firas, dari Abi Firas yang mana beliau mendengar Dari Abdullah bin Amru Dimana Rasulullah SAW bersabda Nuh itu berpuasa sepanjang masa Jadi istilah sawum berpuasa sepanjang masa, sepanjang tahun Itu yang dinamakan dengan sawum daher Itu sudah dilakukan oleh nabi Nuh Nuh berpuasa sepanjang masa kecuali hari Idul Fitr dan Idul Adha Jadi, apa namanya, masyru'i hanya Idul Fitr dan Idul Adha ternyata sudah ada Sejak zaman nabi Nuh Kalau nabi Nuh berpuasa sepanjang tahun Barangkali Idul Fitrnya adalah di penghujung tahun Maka dalam peringatan tersebut, dalam Idul Fitr tersebut Nabi Nuh bersama para pengikutnya merayakan yang namanya Idul Fitr Id yang artinya adalah hari kemenangan, ah hari maksudnya perayaan Hari raya Kemudian Fitr maknanya adalah makan-makan Berarti nabi Nuh dalam setahun sekali di akhir tahunnya Merayakan yang namanya Idul Fitr Nah, kalau kita umat Islam berpuasa cukup sebulan saja Kemudian Idul Fitrnya Perayaan dengan makan-makannya itu pada tanggal 1 syawwal Dimana pada tanggal tersebut diharamkan bagi kita berpuasa Sementara untuk nabi Nuh itu berpuasa sepanjang tahun Namanya show mudahri Kemudian yang ketiga nabi Musa Ketika diceritakan ketika nabi Musa hendak naik ke Tursina Ketika mau naik ke Tursina Beliau bersama para pengikutnya Bersama para murid-muridnya yang ikut pada waktu itu Melaksanakan puasa 40 hari Hal ini dilakukan oleh nabi Nuh Disyariatkan kepada nabi Nuh Dan para pengikutnya untuk menyucikan diri mereka Menyucikan hati mereka karena hendak bertemu dengan Allah Nabi Musa Maaf, nabi Musa AS Ketika hendak naik ke Tursinah Maka beliau berpuasa 40 hari untuk menyucikan diri Menyucikan hati karena hendak bertemu dengan robnya Maka dari sini nabi Musa mendapat sebuah julukan kalimullah Atau juru bicaranya Allah Kemudian ada sebuah puasa sunnah yang kita kenal pada zaman sekarang Di zaman kita saat ini dengan puasa sunnah Daud Yang mana ini disyariatkan kepada nabi Daud Dan hampir menjadi Kalau tidak salah Karena menjadi wajib bagi nabi Daud Karena kenapa? Puasanya ini disyariatkan kepada nabi Daud Dimana beliau berpuasa sehari Kemudian sehari beliau makan Besoknya puasa lagi Besoknya lagi Tidak puasa Besoknya puasa Seperti itu Selang-seling Maka ada sebuah riwayat Dalam hadis riwayat Bukhari Dari Abdullah bin Amru Radiyallahu anhu berkata Bahwa Rasulullah s.a.w bersabda Solat sunnah Maaf Solat Yang paling dicintai oleh Allah adalah Solat seperti nabi Daud Dan puasa Yang paling dicintai oleh Allah adalah Puasanya nabi Daud a.s. Bagaimana solatnya nabi Daud? Beliau tidur separuh malam Lalu sepertiganya Beliau melakukan solat Dan tidur di seperenamnya lagi Artinya Solatnya nabi Daud itu adalah Solat tahajud Yang kita lakukan Pada zaman ini Yaitu sejak Diutusnya nabi Muhammad s.a.w Ada istilah solat tahajud Yang mana ini Diadopsi dari solatnya nabi Daud ternyata Dan bagi nabi Daud Ini adalah suatu kewajiban Bagi nabi Daud tersendiri Sementara bagi kita Umatnya nabi Muhammad Menjadi sebuah kesunnahan Termasuk puasanya nabi Daud Yang Ada kemungkinan Itu adalah wajib bagi nabi Daud Namun bagi umat nabi Muhammad Menjadi sebuah keringanan Yang mana hal itu disunnahkan saja Berpuasa Daud Ya ini puasa selang-seling Hari ini puasa Besok enggak Besok lusa puasa Besoknya lagi Tidak seperti itu Maka ini diwajibkan atas orang-orang Sebelum kita Sebelum umatnya nabi Muhammad s.a.w Kemudian Yang lain adalah puasanya Maryam Maryam setelah melahirkan nabi Isa Ketika Maryam melahirkan nabi Isa Maka Allah menyuruh kepada Maryam Untuk berpuasa Fakuli Dalam surah Maryam ayat 26 Dikatakan Fakuli Wasrobi Wa korri Aynan Fa'imma taroyinna Minal basyari Ahada Fakuli Inni nadartu Lirrohmani Souma Falan Ukallimal Yawma Insiyya Maka makan Minum Dan bersenang hatilah Kamu Jika kamu melihat seorang manusia Maka katakanlah Sesungguhnya aku telah Bernadar Berpuasa Untuk Tuhan Yang maha pemurah Maka aku tidak berbicara Dengan manusia Pada hari ini Jadi puasanya Maryam Bukan hanya puasa Tidak makan Dan tidak minum Tapi juga Tidak berbicara Kepada satu orang pun Setiap orang yang ada Di sekitarnya Satu hari penuh Ini sangat susah sekali Kalau diterapkan kepada zaman kita Alhamdulillahnya Ini hanya terjadi Kepada Maryam saja Sayyidah Maryam Kemudian Puasanya ahli kitab Sebagaimana kita ketahui Ahli kitab Dari agama Yahudi Dan Nasrani Itu juga Ada Masyru'iyah puasa Bagi mereka Sebagaimana Puasa Ashura Pada tanggal 10 Muharram Itu Biasa Dilakukan oleh Orang-orang Yahudi Yang mana Itu merupakan Hari Raya Bagi mereka Hari Raya Dimana Orang Yahudi Merayakan Kemenangan Nabi Musa Setelah selamat Dari kejaran Fir'aun Seperti itu Maka ini Wajib bagi mereka Melaksanakan Puasa Dimashru'iyahkan Bagi mereka Melaksanakan Puasa tersebut Pada tanggal 10 Muharram Ini Kira-kira Terkait dengan Ayat Pada Al-Baqarah 183 Yang mengatakan Sebagaimana Diwajibkan Bagi orang-orang Sebelum kamu Umat-umat Sebelum kamu Sebelum umatnya Nabi Muhammad Agar kita Bertakwa Yang membedakan adalah Antara puasanya Umat terdahulu Dengan puasanya Orang-orang zaman sekarang Dengan puasa Umatnya Nabi Muhammad Adalah pertama Tentunya Puasa umatnya Nabi Muhammad Itu lebih ringan Karena kenapa Tidak membebani kita Tidak terlalu berat Puasanya Karena yang diwajibkan Hanya pada bulan Ramadan saja Yang lain-lainnya Tidak Setahun penuh Kita boleh makan Tapi pada bulan Ramadan Kita wajib berpuasa Kalau kita sehat Kemudian Lebih sedikit jumlahnya Ada puasa Dahr Puasa sepanjang tahun Yang berlaku Kepada nabi-nabi yang lain Ada puasa Daud Sepanjang tahun Yang berselang-seling Seperti itu Yang diwajibkan Kepada orang-orang Terdahulu Namun bagi kita Saat ini Hanya Ayyaman Ma'dudat Hanya dalam beberapa Hari-hari tertentu saja Yaitu pada bulan Ramadan Sepanjang 29 hari Atau 30 hari Kemudian Yang membedakan Yang ketiga Antara puasa kita Dengan puasanya Nabi-nabi terdahulu Atau umat-umat terdahulu Adalah Disyariatkannya Makan sahur Sampai-sampai Dalam Riwayat Muslim Dikatakan Faslumabaina Umat-umat terdahulu Yang diwajibkan Berpuasa Maka Semoga ini bisa menjawab Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Kita Sama-sama Melihat Dan menyimak Tentang Pertanyaan Kedua Kedua Guys Kedua Kedua